Intro Salam Rahayu dan Salam Budaya Bagi saudaraku pecinta budaya Nusanta Mari kita simak dan nikmati kembali Lanjutan kisah legenda penansangan dalam hitung tahta asmar Kayak nasirun purwok atu Yang kali ini telah memasuki episode ke-74 Dengan jujur Salah Kalah Saudara Di episode yang lalu telah disahkan Bahwa Ungkapan hati Aryo Panantun Putra Pangeran Sekar Yang masih bersegara dengan Adipati Jipang Panuan Aryo Penangsa Setayah namun Berlainan bibi Panantun Mengungkapkan rasa Perasaannya Yang tenang Kasmarang Dan seorang santri wati Dari Panatik Kudus Yang bernama Berlainan bibi Dari Pistosal Perempuan tua itu pun mendadak menunduk Ingatannya kembali terbayang pada seperpat abad silap Ketika ia menduka bahwa Pangeran Sekar Menyatakan Jatuh hati Kepadanya Ia merasa tak tahu apa yang dirasa Karena ia pun mengetahui bahwa Adipati Jipang itu Telah mempunyai seorang istri Istri yang telah menjadi promesori Di Kabupaten Jipang Pan Namun karena pernikahan Yang telah berusia lebih dari Dua tahun itu Tak memberikan keturunan Membuat Pangeran Sekar Meminta Jipang Kudus Untuk mencarikan istri lagi Dan perasaan itu jatuh Pada perempuan santri putri Pantik Kudus Yang selama ini Bertiam di Pantik Kudus Bersama Nyai Dewi Ruhi Itulah yang membuat Ibunda mau dinikahi oleh Ayah Anda Pantun Kalau bukan karena permintaan Ayah Kudus Mungkin Ibunda tak akan menjadi Istri Ayah Anda Karena waktu itu Sebenarnya Ibunda telah menolak Sebagai sesama perempuan Ibunda tidak ingin Menyakiti istri pertama Ayah Anda Ratu Ayu Retno Pang Namun Dengan kejujungan Nyai Ialah Demikian penegasan Sang Ibu Hariopan Tung kepada putra Presayangannya Dan Hariopan Tung Namun Bunda bahulia Bisa naik gerejatnya Dari seorang anak petani Dilorang menjadi seorang istri Akibatin Jepang Demikian penegasan Dan pertanyaan Haryo Pantun Pada sang bulan Perempuan penuh baya itu menarik Kenapa sepanjang Sebenarnya Kalau kamu bertanya Kenapa Ibu unda baya Harus aku Menjawab jujur Tidak Kata Ibu Haryo Pantun Mengapa Bunda Haryo Pantun bertanya Ingin tahu Dan sang Ibu unda pun Menjawabnya Ibu unda mengaku Salah dengan mengambil keputusan Itu Pantun Salah Salah berarti mana Bunda Ibu unda salah Karena ketika menerima Penangan itu Hati Ibu unda Sebagai gadis muda Merasa terkuda Bahwa dengan menjadi istri Yang bisa memberi keturunan Kepada seorang Atipati Maka Anaknya lah Yang akan meneruskan Menjadi Atipati Ibu berpikiran Akan makin 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 Derajatnya Dengan lahirnya Seorang bayi Dari Rahim Bunda Yang akan menjadi Kepada seorang bayi Kepada seorang bayi Kehamilan yang membuat anak dari istri pertama itulah yang akan menjadi pemaris tahta kaki paten Jadi memimpi bunda untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih dari lahirnya bayi bunda Langsung mati dengan kabar kehamilan itu Dan terus bercerita lah istri ketiwa pangeran sekali itu kepada anak semata wayangnya Cerita yang membuat panentun makin tahu mengapa itunya tak pernah mau datang ke Jipang Sejak pernikahan hingga ayahnya meninggal Konon karena ingin menepusi kesalahan yang telah dipilihnya Keputusan yang telah diambil untuk menjadi istri kedua sang artipati Jipang Panoa Untuk itulah sejak menjadi janda perempuan itu tetap berdiam di loram Dan tetap kembali membantu Nyai Dewi Ruhil di panti putus Sambil membesarkan anak yang sedang dikandung Dan karena sikapnya itulah banyak yang tidak tahu bahwa ibunya adalah istri kedua pangeran sekat Bahkan sampai sekarang ketika pantun telah berusaha lebih dari seperempat abad Ibunya seolah telah mencubur selama masa lalunya Bahwa pernikahannya dengan pangeran sekat adalah hal yang kita ingin lagi dikenang Maka kalau panentun merasa memang sudah tak bisa berharap lagi pada puskitosan Janganlah itu menjadi kesedihan anakku Justru mungkin itulah yang terbaik bagimu panentun Seperti juga pilihan yang telah ditentukan oleh yang putus untuk dia Rasanya Kang Masmu Haryo Penangsang memang lebih cocok dengannya Demikian penegasan sang bunda Haryo Panentun Menadak Panentun terkenang pada sosok kakak seluruhnya Seorang yang telah akrab sejak mereka kecil ketika masih berdiam di panti putus Sebelum penangsang diangkat menjadi adipatin jipang tujuh tahun kemudian Dan dengan kecudukannya sebagai seorang adipati Tak heran kalau renung pusuk tersari lebih memilih penangsang Panentun ibu unda tahu ajaran Islam tidak membeda-bedakan keturunan Tidak ada perbedaan derajat antara si miskin dan si kaya Semua sama di hadapan Allah Tapi itu bukan di hadapan Tuhan Sementara di hadapan manusia kita masih sering dibedakan Makanya kita sebagai orang yang tak punya jarak guru Lebih sering merasa tahu diri Tahu di mana kita tidur dan berdiri Tahu siapa diri kita dan siapa mereka Maka kita merasa lebih pas kalau mendapatkan jodoh yang sederajat dengan kita Panentun Demikian ungkapan Sang Bunda Hayopan untuk menasihati dan membesarkan hati putra sematawa yang tersebut Begitu ucapan ibunya yang suatu kali ketika pertama kali ia menyatakan bahwa antara pusuk tersari dan pantun tak pernah membeda-bedakan derajat Ucapan ibunya yang langsung membaca terkenang kembali pada pertemannya yang terakhir dengan pusuk tersari Perteman yang terjadi beberapa hari setelah putri keuntung itu dipanggil ke panggung kudus pada suatu pagi Perteman yang konon-nobat retnobus pusuk tersari harus memiliki satu di antara mereka berdua Perteman yang basah oleh air mata Perteman yang membuatnya bergitu semalam Yang pati itu pun mendadak dikenanya sambil memperhatikan kelopak Kecubung yang baru dipetik dan kembali ditebarkan di tengah aliran sungai Lelaki muda dengan wajah saya itu terus memperhatikan bunga putih Dari kubung yang terseret arus pusat Dari kuburnya yang bergetar terlantun sebagi hitungan sepotong nyanyi yang dibaringi dengan tetesan air pening dari ujung pelukuk matanya Air mata ku telah jauh dari mata air Mengalir resah di selapuh pikir Mengantarkan pesan dari telanggarasa Tinggal lara kalah Diamu mendengar Kalah Aku kalah Janjiku tiada marah Sebab geram jiwaku pelakar Penggelam ke dasar loah Hari panitun mengelah nafasnya Dalam pertemuan itu Retno pusat dosari tak berkata sepatah kataku Ia yang melihat air mata yang penetes dari kedua sejud matanya Dan ia pun membawa pulang kesetiaan yang sah Kesetiaan yang makin ditumpah dengan dibacanya surat dari pusat dosari Surat yang diberikan ketika perempuan itu berpamitan Berlari meninggalkannya ke alaman belakang pantai kitus Tempat ia biasa beristirahat setelah seharian Merapikan tanaman bunga di sepanjang alaman Surat yang menyatakan bahwa pusat dosari sebenarnya telah memahami perasaannya Juga perhatian-perhatiannya berikut janji-janji yang pernah diucapkan Tetapi menurutnya ia sebentar lagi harus pulang ke kampung alamanya Untuk mengurusi pesantren peninggalan ayah Untuk itulah ia membutuhkan pendamping Pada sejak awal ia menginginkan panturlah yang akan mendampinginya Dan ia sangat berharap segera mendapatkan kepastian Tapi setiap lama ditunggu jawaban itu tak juga diberikan pantur Maka ia pun mengambil keputusan saat pinangan hari penangsang datang Saya menghormati laki-laki yang berani menyampaikan perasaan Takang panantun Bucak retno di pusat dosari kepada hari panantun Dan lanjutnya Tapi saya lebih mengagai laki-laki yang berani memberikan kepastian Demikian terbaca dalam salah satu isi suratnya Surat yang kemudian membuatnya bergetar saat membacanya di dalam kamar Ghandok pantik kudus Surat yang membuatnya menggigil panas tinggi semalam Surat yang kemudian membuatnya menyingkir dari pantik kudus Kemudian mencoba mengalangkan diri di rumah tipunya Di percalaman dekuh loram Di tepian sungai gelis Namun keterangan patik tak juga ia dapatkan Justru makin dikenal perasaan sakit dan kecewa Makin sering datang Ia sering mengutuk keberimbangannya Mengutuk ketidak keberaniannya Mengutuk yangnya Mengutuk perakunya Kekecewaan yang membuat hatinya sakit Bahkan kemudian badannya Salah Aku salah Kalah Aku kalah Dan kelopak bunga pecubung itu pun telah habis Ditebarkan Telah jatuh ke dalam aliran sungai Yang mengalir perlahan Kelahatan menggelam Dalam arus mata Pusat Panuntun menggelam nafas Mendadak Ia terjun meluncur ke dalam aliran sungai Di tempat Nah saudara Sampai berjumpa di balik Di lanjutan kisah penamsan Salam rahim Salam budaya Sampai Jemaah 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 Jemaah